Karena mereka butuh untuk recharge tenaga mereka dan mereka butuh untuk nanti maksimal lagi dalam bekerja. Terus kemarin ketika pulang dari jeda, sebelah kami itu cabin crew, tapi dia gak bertugas. Kami ngobrol sama beliau, terus beliau bilang, Abang ini lagi gak kerja, lagi gak tugas. Oh enggak, jadi kita tuh sehari kerja, sehari libur. Sehari kerja, sehari libur. Dan waktu libur, kita tuh dikasih kesempatan menginap di hotel di mana nanti tujuan pesawat itu turun. Di sana bermalam dulu, satu malam untuk sebelumnya nanti besok kita kerja lagi. Dikasih waktu rehat sejenak, refresh. Fikiran, butuh istirahat. Istirahatnya fikiran, zikir, sholat. Tenaga, butuh istirahat. Istirahatnya tenaga kita dengan cara apa? Tidur. Kadang gak tidur juga, kadang ketemu sama teman lama, itu istirahat. Kita bisa jadi diri kita sendiri pas kita ketemu sama teman lama. Hari ini mungkin kita tuh diajeni banget ya, ketemu orang. Baik bu, iya bu. Mbak ini tolong dikirim. Baik bu. Mbak ini tolong kesanain. Baik bu. Kita gak jadi diri kita sendiri kan? Karena ada maruah yang harus dijaga. Masa di depan karyawannya, Kita terus, itu tadi ya, Mesti di depan karyawan, Kita terus jadi orang yang kayak kita sama teman SD kita lagi kumpul. Kadang-kadang itu terjaga. Ketemu sama teman-teman yang lama, Yang saling ingetin karena Allah, Dan kadang-kadang obrolannya itu, Obrolan nostalgia di waktu yang lalu, Itu juga istirahat. Istirahat jemaah. Kita tuh perlu istirahat. Maka ketemu sesekali sama teman-teman lama yang ngecas iman, Gak apa-apa. Mereka juga perlu kita temui, Dan kita juga perlu ketemu mereka, Supaya kita tetap jadi diri kita sendiri, Dan gak melulu melihat casing yang selama ini Allah titipkan casing itu ke kita. Saat kita merasa lelah, Setelah seharian bekerja, Belajar, Ambil waktu sholat, Lalu istirahat. Setelah itu, Muhas, Sabah, Kalau bisa perbaiki, Apa yang perlu diperbaiki, Perbaikilah apa yang perlu diperbaiki. Nomor empat, Bagaimana caranya kita cari ketenangan di tengah kesibukan, Banyak bersyukur, Dan melihat kepada sosok yang bisa memberi hikmah sama kita. Banyak bersyukur. Sebagaimana Allah, Sebagaimana kata Nabi SAW, Ajaban li amril mu'min, Inna amrohu kullahu khair. Urusan orang beriman itu selalu baik. Urusan orang-orang beriman selalu baik. Dia mendekat ke Allah, Itu baik. Kalau seseorang itu diberi ujian, Lalu dia bersabar, Itu baik. Kalau dia diberi nikmat, Dia banyak bersyukur, Itu pun juga baik buat dia. Tidak ada orang beriman, Tidak baik dalam hidupnya. Kadang-kadang ya jemaah, Mungkin kita tuh kayak dapat sesuatu yang menyakitkan hari ini. Tapi untuk tahun yang akan datang, Percayalah, Yang menyakitkan itu akan jadi kenangan manis, Untuk dikenang. Saya pernah jalan, Dari Kaliurang sampai Mu'alimin Jogja, Tiga, Dari Kaliurang puncak, Sampai Mu'alimin Jogja di Patang Puluhan. Jaraknya sekitar 45 km-an kira-kira. Dan kami jalan dari Ba'daisya, Baru sampai ke Mu'alimin jam 8 pagi. Waktu itu, Kami kenaikan tingkat tapak suci. Jadi kenaikan tingkat di Mu'alimin tapak suci itu, Ada yang ujian di kuburan, Pos-pos-pos-pos, Ada pelapan pos biasanya, Pos tujuh itu pos perkaderan, Biasanya pos tujuh itu pos perkaderan, Sebelum nanti pos delapan, Terus selesai. Ujian naik tingkat sabuknya itu, Ada yang juga selain itu, Jalan kaki. Itu dulu pahit banget. Ya Allah, capek, Kaki pegel. Wah rasanya udah kayak gak punya kaki aja mah. Tidur tuh udah bener-bener, Wah kaki saya kemana? Saking-saking udah, Kakinya tuh kebas, Capek luar biasa. Tapi, Setelah beberapa tahun kita berlalu, Begitu nongkrong, Ngobrol sama teman-teman, Ingat gak dulu? Itu jadi fase-fase yang enak untuk dikenang. Sama, Apa yang paling enak untuk kita ceritakan? Mah ingat gak dulu waktu kita makan sepiring berdua? Iya ingat tuh. Ingat gak dulu, Waktu kita diusir dari kontrakan? Ingat tuh dulu? Ingat gak dulu? Itu kan fase-fase yang enak dikenang. Tapi waktu kita menjalani, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Tolong dong, Ya Allah, Bantu dong, Ya Allah, Kenapa kok begini? Ya Allah, Kenapa kok begitu? Gak ada orang yang hari ini kita lihat enak, Semuanya enak terus tuh, Yakin 100%, Gak ada. Gak usah, Tapi dia di Instagram tuh enak, Enak, Dan enak terus. Kayaknya kehidupan Instagramnya tuh, Kayak gak ada yang jelek. Hadirin, Kita sama tahunya lah, Foto yang di upload di Instagram adalah, Foto dari 50 yang dia jepret, Satu yang dia pilih. Itu pun dibumbui sama filter. Yang tadinya umurnya 70, Di filter gimana keliatan 18. Yang tadinya hitam, legam, jerawatan, Gimana nih bopeng-bopengnya nih hilang. Pakai filter, pakai filter, pakai filter. Jadi jangan ngeliat hidupnya orang, Hanya dari yang dia post di Instagram aja. Kadang-kadang, Kita tuh juga mesti ngeliat dengan bijak. Enak ya hari ini hidupnya. Kita gak tau, Dulu kayak apa berdarah-darah. Naik motor Mio, Hujan-hujan, Jualan roti, Belum lagi rotinya jatuh, Karena ditaruh di atas kerdus. Kerdusnya ketika kehujanan kan, Kerdus robek. Roti yang di dalam kerdus itu, Wah keluar semua. Rotinya jatuh, Begitu dia berhentikan, Ada taksi lewat ceder, Dilindes. Aduh, rotinya gepeng. Itu kan prosesnya beliau. Kita gak ngeliat itu. Kita ngeliatnya hari ini, Setelah 10 tahun berjuang, Sejak awal menikahnya, Beliau A, Beliau B, Beliau C. Kita gak tau perjuangan itu. Kita gak tau. Makanya, Kadang-kadang, Kita tuh perlu mensyukuri, Apa yang kita miliki. Dan itu lakukan setiap hari. Kita perlu bersyukur, Sama apa yang kita miliki. Ketimbang terus, Membandingkan apa yang kita punya, Dengan apa yang orang lain punya. Kalau dia punya, Saya juga pasti bisa punya. Kenapa gak? Kalau dia punya, Yaudah gak apa-apa, Itu kan rezeki dia. Kenapa gak pikiran kita kayak gitu? Kalau dia punya, Saya harus punya. Kan enggak. Gak harus gitu kan? Masa iya kalau dia punya, Apa gitu, Sesuatu harta, Apakah kita harus punya dengan yang sama? Kadang yang kita butuhkan tuh, Gak sama-sama yang dia butuhkan. Mungkin dia butuh tas, Dengan harga yang tertentu, Barang-barang branded. Buat kita tas Eiger tuh udah cukup. Misalkan, Mungkin dia butuh kendaraan yang prima, Untuk menyamankan dirinya, Menyamankan orang tuanya, Menyamankan mertuanya. Tapi boleh jadi, Kita tuh belum. Takut-takut kalau kita nanti punya, Kendaraan kayak gitu, Kita gak sanggup bayar pajaknya. Belum mampu perawatannya. Biasa naik motor, Honda Beat, 70 ribu, Bisa buat sebulan. Tiba-tiba, Punya mobil, Bensinnya aja, Sejuta sebulan. Bingung nanti. Makanya hadirin, Kita perlu bersyukur, Supaya hidup ini tenang. Yang membuat hidup gak tenang selama ini tuh, Karena kita sering membandingkan, Nikmat yang Allah berikan ke orang lain, Allah, Yang nikmat yang Allah berikan sama orang lain itu, Kita bandingkan sama nikmat yang Allah berikan ke kita. Saya kasih uang, 100 ribu, Ke ibu A. Ibu, Ini uang, 100 ribu ke ibu A. Terus, Di waktu yang sama, Saya kasih uang, 200 ribu kepada ibu B. Tapi, Jedat di antara sebelum itu, Saya bertanya dulu. Ibu A, Sebelum saya kasih ke ibu B, Ibu A ini, Saya tanya, Bu, Ini ada uang 100 ribu. Senang gak kira-kira? Ya Allah, Makasih Ustaz, Senang banget Ustaz, Ya Allah, Luar biasa, Ini tuh saya butuh banget. Kira-kira buat beli apa ibu? Buat beli beras, Makasih ya us, ABCXC didoakan. Mudah-mudahan Ustaz begini dan begitu. Terus, Beberapa setelah amin, Makasih ibu, Amin. Kita keluarin lagi 200 ribu, Kita kasih kepada ibu di sebelahnya. Ini untuk ibu 200 ribu. Kira-kira dia jadi bahagia atau gak? Yang tadinya bahagia doain, Ngeliat, Loh kok 200? Kok saya 100? Kenapa beliau 200 Ustaz? Kok saya cuma 100? Harusnya kalau beliau 200 ya juga? 200. Ternyata yang 200 itu, 100. Untuk bayar hutang, 100-nya hadiah. Jadi misalkan, Contoh, Misalkan ya, Bu nih 100-nya titip buat anak-anaknya, 100-nya kemarin nyawur hutang yang kemarin. Tapi tanpa ada akat di awalnya. Jadi itu gak riba kan? Kalau gak ada akat di awalnya, Kita ibaratnya kayak memberi ucapan terima kasih, Tanpa ada akat diperkenankan. Kalau ada akat, Riba. Harus balikin lebih ya, Ada akatnya, Riba. Tapi kalau tidak ada akatnya, Maka diperkenankan sebagai hadiah. Nah, Kembali dulu jemaah. Yang membuat kadang kita tuh lupa, Menyukuri uang 100 ribu, Yang kayak kisah tadi, Karena kita ngeliat di sebelah kita, Dapat berapa? 200 ribu. Masing-masing tuh ada, Porsi dan ujiannya. Ada yang Allah kayakan secara harta, Tapi belum Allah karunai pasangan. Ada yang punya pasangan, Lebih dalam harta, Ternyata, Sudah 29 tahun, Belum dikarunai keturunan. Ada yang mungkin hidupnya pas-pasan, Cukup, Tapi tiap hari bisa kumpul, Sama anak-anaknya yang lucu mengemaskan, Bisa bercanda, Dan seterusnya. Ada seseorang yang gak bisa punya itu, Mobilnya mewah, Kendaraannya mewah, Rumahnya megah, Tapi gak punya kehangatan sama anaknya. Gak bisa sedekat, Seseorang yang masukin anaknya ke atas grobaknya, Lalu grobak itu didorong, Karena dia pengumpul, Kardus bekas. Masing-masing tuh saling melihat. Ada seorang, Perempuan curhat sama teman perempuan yang lain, Aku tuh begini-begini-begini-begini-gini, Dan dia menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa, Terus temannya bilang, Iya, Tapi kamu tuh nangis di atas mobil Alphard. Dibilang gitu, Dia sadar langsung, Iya ya, Senangis-nangisnya saya kan, Saya tetap di atas, Mobil yang prima. Di luar sana tuh masih banyak, Yang lebih sedih. Kita ambil ketenangan, Caranya bersyukur. Tidak sibuk bandingin sama orang lain. Itu pencapaiannya si A, Udah A, Udah B, Udah C. Tenang, Kita nyampe kok. Semua kita tuh ada waktunya, Semua kita tuh ada masanya. Tergantung kesungguhan, Tergantung konsistensi. Mau di titik ini? Mau. Coba lakukan ini, Amalkan ini, Amalkan ini, Amalkan ini. Tapi begitu gak mau, Gimana kita mau? Dapet. Yang kita perlu tahu, Kesyukuran itu, Gak akan pernah membuat nikmat hilang. Gak akan pernah. Tapi rasa syukur, Membuat nikmat bertambah. Syukur itu gak pernah buat nikmat, Hilang. Tapi bersyukur, Membuat nikmat, Bertambah. Punya anak, Udah bersyukur belum? Udah bersyukur belum, Kita hari ini, Dengan apa yang kita punyai? Kalau udah bersyukur, Dia gak akan hilang. Dia gak akan hilang. Dia akan bertambah. Kesyukuran yang paling dahsyat, Sehat. Kami tuh kemarin, Hampir ngedrop. Tapi, Saya baik sangka sama Allah, Ya Allah bantu kami. Dalam, Dari Januari, Sampai bulan ini, Atas pertolongan Allah. Belum sampai yang ngedrop sakit itu gak? Pilek-pilek sebentar, Allah sembuhin dikit. Pilek-pilek sebentar, Jalan, Allah sembuhin lagi. Itu kan artinya, Nikmat sehat Allah yang Allah, Nikmat sehat dari Allah yang Allah kasih ke kita kan, Lebih banyak daripada sakitnya. Tapi kadang manusia, Dari 365 hari sehat, Lima hari sakit yang diingat, 360 harinya, Atau yang lima hari sakitnya? Udah kayak, Kalau sakit udah kayak orang paling nelongso. Ya Allah, Palingono sehat. Tombotekol, Lungolungolungo. Wah, Udah kayak, Dirinya yang paling nelongso. Padahal dia lupa, 360 hari sehat. Sehat. Tapi pas lagi sakit, Oh, Drop banget. Itu sakit fisik, Jemaah. Makanya kita tuh, Gak akan pernah hilang, Kebaikan dari diri kita, Kalau kita bersyukur, Justru bertambah. Mau gak kita menjaga nikmat yang tetap ada? Kalau mau, Bersyukur dari sekarang. Kalau kita, Gak bersyukur, Nikmat itu hati-hati loh, Bisa dicabut. Nikmat, Bagi mereka yang, Bagi mereka yang, Punya keturunan, Dan lalu mereka gak bersyukur, Nikmat itu bisa dicabut loh. Anak ini, Gemesin banget loh, Pengen ibu cubit pake tang, Kamundo. Dia gak bersyukur, Sama hadirnya anaknya. Padahal dia lupa, Di luar sana ada yang belasan, Puluhan tahun belum dikaruniai. Lalu dia gak bersyukur, Itu bisa dicabut sama Allah. Dan nikmat kalau kita nyerahin ke Allah, Dengan kesadaran penuh, Artinya kita mengembalikan semua nikmat pada Allah, Itu jauh lebih baik daripada dicabut seketika. Hati-hati, Mesti harus punya kesadaran penuh. Saya punya harta, Saya harus pake harta ini di jalan Allah. Saya punya kuasa, Kekuasaan ini harus pake nolong agama Allah. Saya punya skill, Skill saya harus dipake untuk agama Allah. Saya punya A, punya B, punya C, Harus untuk agama Allah. Karena nanti berat. Kalau Allah cabut seketika itu berat. Mending kita yang nyerahin ke Allah. Sebelum nanti Allah serahkan dengan cara-cara, Ketipu. Mohon maaf produk ini habis, Silahkan uang yang didompet Satu toko marketplace itu Ditransfer ya ke OVO. Kita main percaya-percaya aja lagi. Ditransfer ke OVO, Ketipu. Akhirnya Allah bisa Nambil uang yang tadinya semestinya Kita bisa keluarkan untuk jalan Allah. Allah ambil dengan cara-caranya. Ketemu sang penipu, Ketemu yang Yang bohong, Yang curang. Alokasikan yang kita punya Untuk nolong agama Allah. Entah itu keahlian, Waktu, Ilmu, Tenaga, Atau apapun juga yang lagi Allah sertakan Di hidup kita, Pakai untuk nolong agama Allah. Hidup itu, Hidup itu adalah Berjuang untuk mencari ketenangan. Hidup itu adalah berjuang Mencari ketenangan. Orang kaya, Apa yang dia cari pada akhirnya? Bukan harta semata, Tapi ujung-ujung yang dicari adalah Ketenangan. Orang yang mungkin juga belum berpunya, Dia gak muluk-muluk. Hidupnya mau, T, Tenang. Makanya sampai ada orang rela berkorban. Apapun, Yang penting dia bisa tenang. Sampai ada yang beli obat, Sampai ada yang Dia healing ke sebuah negeri gitu. Tapi ternyata begitu healing, Uangnya habis banyak, Tabungannya habis banyak, Begitu pulang, Pusing lagi. Cari, Saya mungkin bisa menyarankan, Dan ini saran buat Siapapun yang nonton, Termasuk teman-teman TikTok, Youtube, Instagram. Kalau harus kita Pergi ke luar negeri, Keluar Dua digit itu Keniscahayaan yang pasti terjadi. Maka carilah tempat Dimana gak cuma sekedar Kita travel Atau traveling Cari tempat Yang bukan cuma sekedar kita traveling Tapi carilah tempat Yang sepulang dari traveling itu Kita dapat pahala berlimpah. Cari tempat yang kayak gitu. Hadirin Kadang-kadang ada Orang yang udah keliling dunia. Australia, Amerika, Eropa Dan semua belahan dunia Hampir pernah Dijijakinya. Indonesia Dari yang paling ujung Papua Sampai yang paling ujung Aceh Udah pernah Dia injakkan kakinya ke sana. Tapi kalau Beliau memberi testimoni Beliau bilang Gak ada tempat Yang kita paling ingin Kembali ke sana. Walaupun Kita sudah keliling-keliling dunia Walaupun kita sudah Keliling-keliling Semua kota Kecuali di dua tempat. Yang pertama Maka Al-Mukarrahma Yang kedua Madinah Al Munawarah Tempat yang sangat Mulia Yang mudah-mudahan InsyaAllah kita semua Diizinkan sampai ke sana Berhaji Berumrah Setiap tahun Amin Bersyukur Kuncinya Dan kadang-kadang Orang disampaikan Sama Allah ke sana itu Gak mesti mohon maaf Dengan uangnya Ada yang tiba-tiba Mas udah berangkat umrah belum? Belum gimana? Ya udah besok berangkat. Ada yang kayak gitu Ada yang memang Dengan hartanya Ada yang memang Dengan rezekinya Tapi ada juga Orang yang tidak Dengan itu semua Dan baik sangkanya Kita sama Allah Itu boleh jadi Nganterin kita kepada Hal yang kita Beri baik sangka Kepada Allah Karena kata Nabi Allah paling suka Kalau kita tuh Baik sangka Karena Allah Sesuai perasaan kehambanya Kan kata Nabi Ya Allah Besok anak saya Menikah dengan yang salih Anak saya akan ketemu Sama perempuan yang salih Anak keturunan kami Semuanya bertambah salih-salih Baik sangkanya kita Kalau Allah itu tuh Pasti Allah wujudkan Mungkin Sesak dari kita Ngeliat kelakuan Atau ngeliat perilakunya Buah hati Yang kadang gak sesuai Sama yang kita ingini Tapi Doa merubah segalanya Tapi baik sangka Kita sama Allah Merubah segalanya Anak kita yang Begajulan pada Beberapa tahun lalu Kan gak akan Selamanya Kayak gitu Anak kita yang terkenal Nakalnya Kan gak akan Selamanya kayak gitu Ketenangan juga hadir Di setelahnya yang kelima Poin yang kelima Itu kan yang keempat ya Yang keempat kan bersyukur Yang kelima Ketenangan itu hadir Karena kita Berbaik sangka Kepada Allah Tahun 2025 Misalkan dikasih info Semua yang hadir disini Tahun 2025 Akan dikaruniai Allah rezeki Masing-masing 100 miliar Tapi 2024 Akan ketemu Dengan pihak Yang menipu dirinya Berkhianat pada dirinya Dia akan direndahkan Oleh keluarganya Dia akan diabaikan Oleh orang-orang terdekatnya Dan gak ada satupun Yang mau deket-dekat sama dia Karena di 2024 Dia diuji dengan kemiskinan Tapi kita tahu Allah udah ngasih tahu Bahwa nanti di 2025 Allah akan berikan Hujan rezeki buat kita Kita kira-kira Di 2024 Susah sedih Yang kita alami Kita nikmati Atau enggak Nikmati 2024 Kesedihan yang luar biasa Tapi Allah janji Besok 2025 Kabar baik Untuk kalian Rezeki yang berlipat Tenang enggak Tenang Dijalaninnya itu Dengan tenang Karena dia tahu Allahnya Pemberi kebaikan Fa'inna ma'al usri Isra Wa'asa'an takrohu syai'an Wa'asa'an takrohu syai'an Wa'asa'an takrohu syai'an Wa'ya'ja'alullahu fihi khairan kasira Anisa ayat 19 Kalau kita Sangka buruk Ternyata itu enggak buruk Seperti yang kita sangka Wa'ya'ja'alullahu Kecuali Allah jadikan Di dalam keburukan yang sering Kita kira itu buruk Wa'ya'ja'alullahu fihi khairan kasira Di dalam keburukan yang kita kira buruk Ada kebaikan yang lebih banyak Dari keburukan yang kita sangka Jamaah yang dimiliki Allah s.w.t Rasul s.a.w. itu pernah ngalamin fase Dimana ditolak Disiasiakan Diusir dari kampung halamannya Sakit banget loh itu Saya lahir di sini Saya besar di sini Kok saya diusir dari tanah kelahiran saya sendiri Itu kan sakit banget Tapi Nabi baik sangka sama Allah Ya Allah Kepada bumi mana Engkau akan berikan hamba Kepada kota mana Engkau akan sampaikan hamba Asalkan engkau rida Ya Allah Aku rida Kita itu perlu ketemu yang salah Untuk sebelumnya nanti Bisa menghargai mana yang baik dan benar Kita perlu ketemu Sama kesedihan Supaya kita menghargai Apa makna kebahagiaan Kita perlu tahu Rasanya susah cari uang Sepuluh ribu Supaya besok kita bersyukur Kalau dapat Yang lebih besar dari itu Sekarang setelah Kadang-kadang Setelah seseorang itu Mencapai angka nominal-nominal tertentu Tabungan biasanya Satu M, satu M, satu M Kok tiba-tiba lima puluh juta Itu rasanya Kok cuma megang duit lima puluh juta ya Padahal itu Dia bilang cuma Padahal Itu tuh gak semua orang bisa Memiliki tabungan sebanyak itu Tapi karena tadi Lupa bersyukur Lupa baik sangka sama Allah Ujian terus datang pada mereka yang Tidak bersyukur Ujian dan Bahaya akan terus datang Ujian akan terus datang juga Kepada mereka yang buruk sangka Kepada Allah Tenang Saya tuh gak pernah kenal Sama pilot Yang membawa kami Saat pergi Mau safar ke luar kota Atau Ke luar Daerah Saya gak kenal pilotnya siapa Tapi hidup saya tenang Karena saya yakin Pilot ini adalah Pilot dengan jam terbang tinggi Padahal kita gak Gak kenal kan pilotnya siapa Apakah setiap jamaah Saat merantau Saat pergi naik kereta Harus kenal dulu Pak Mas Inisnya siapa Gimana jam terbangnya Mas Inisnya Dia bersertifikat gak Lulus uji gak Kita gak pernah nanya gitu kan Pokoknya kita ngecek Kursi kata Oh 31B Yaudah Sama bener Nomor samanya di tiket Oke saya duduk Udah tenang Gak sibuk nanya Papa siapa sih Mas Inisnya Enggak Gak dihabiskan untuk kita Untuk itu Tanya pilotnya siapa Pak Pilotnya siapa sih Bintang berapa Pangkatnya apa Kita gak sibuk nanya kayak gitu Tapi kita yakin Pilot ini adalah Pilot yang nganterin kita Ketujuan Walaupun di tengah pesawat Ada turbulent Getar Goncang Pesawatnya kayak Seolah-olah tuh kayak Mau jatuh Tapi pada akhirnya Sampai Ketempat tujuan Kalau saja Naik pesawat Kita bisa seyakin itu Naik kereta Kita bisa sepercaya itu Kenapa sama hidup kita Yang kita tahu Allah adalah penulis takdir terbaik Kita gak percaya Kenapa ya Allah Udah umur segini nih Kok belum menikah Tenang Allah lagi siapkan yang terbaik Kenapa ya Allah Setelah menikah lama Kok belum dikaruni keturunan Tenang Allah pasti beri di waktu terbaik Karena Allah tahu yang terbaik Kenapa ya Allah Saya kok belum kaya Ayo tenang Kenapa kita belum kaya Boleh jadi Allah Paling tahu Kapan waktunya Allah kayakan kita Karena takut-takut Kalau kita kaya sekarang Sombong Kalau hadirin punya tabungan 100 miliar di tabungannya Sekarang Masih mau ngaji gak hari ini Ngaji 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 apa jalan-jalan Yakin Habis ngaji Jalan-jalan Ngaji dan jalan-jalan Itu kan Kalah Tapi pada saat Allah Uji beneran kita Di posisi itu Belum tentu Sekarang cabangnya Satu Masih ngaji Nanti kalau cabangnya 100 Masih ngaji gak Oh maaf ya Saya lagi di kota A Lagi ngapain mbak Ini lagi ngecek cabang kota A Lagi kota B Ngecek cabang kota B Belum lagi apa Auditnya Belum lagi apa Nanti manajemen SDMnya Mbak ini keranya Tolong jangan terus itu ya Mbak ini tolong Kamar mandiri luasin lagi ya Mbak ini tolong gini-gini Hadirin Bayangin loh jamaah Tadi makanya Disyukuri Apa yang Masih Ada Disyukuri aja Apa yang udah ada Jangan meminta dulu Apa yang belum ada Allah tuh tau Kapan kita pantas Dan jangan mau mempercepat Mohon maaf ya Bukan gak boleh mempercepat Tapi maksudnya Jangan mau Ngambil jalan pintas Mau Terlihat kaya Tapi caranya Berhutang Wah Jangan Mau terlihat oke Tapi cara-caranya riba Aduh jangan deh Jangan jemaah Ingin terlihat tampil elegan Mobilnya hutang Jangan deh Kalau emang kita sekarang Masih harus pakai Honda Beat Nikmati fase-fase Honda Beat kita Kalau emang sekarang Kita masih ngontrak Nikmati Sembilan tahun Ngontrak Nikmati Atau berapa 12 tahun Nikmati 12 tahun Ngontrak 22 tahun Gak apa-apa Itu 22 tahun ngontrak Itu gak mati kan nih bunda Maksudnya Gak terus kemudian Menyebabkan kematian kan Maksudnya Ya mati mah dimana aja Tapi artinya maksud saya Dunia gak berakhir Gara-gara kita ngontrak kan Gak apa-apa Nikmatin aja fase-fase itu Ngekos dulu Ngontrak dulu Rumah tangga di awal-awal Struggling banget di 5 tahun pertama Hadirin Awal-awal tuh emang Salu berat Tapi ntar kalau udah ketemu Jalannya Ketemu polanya Insyaallah Mudah Itulah 5 cara Menjemput ketenangan Di tengah kesibukan Cara yang pertama Zikrullah Cara yang kedua Atur waktu Buat skala Jangan kalah Dengan Jangan kalah Dengan burung Burung keluar pagi Sore sudah pulang Perut kenyang Anak-anaknya kenyang Jangan sampai kita kalah Kita pagi Sampai pagi lagi Yoh Enggak Merasa cukup 24 jam Kita jagain Iya Enggak pernah merasa cukup Udah Punya batas cukup Terus yang ketiga Ambil Ambil Istirahat Istirahat Harus beri bilang Enggak Jangan semuanya Diiyain Capek Jangan semuanya Diiyain Capek Jangan jadi People Pleasure People Pleasure People Pleasure tuh Orang yang Gak enakan Maunya Nyenengin Semua orang Diajak kesini Ya Kesini Ya Jangan Saya bilang Enggak Mohon maaf Ini waktu keluarga Enggak Mohon maaf Ini jatah saya Sama anak-anak Enggak Mohon maaf Ini waktu saya Sama pasangan Dah Punya waktu Terus yang berikutnya Apa Banyak bersyukur Kepada Allah Allah udah baik Sama kita Allah tuh Udah sayang Sama kita Banyak banget Yang Allah kasih Sama kita Kita kalau Mau dihitung Gak bakal Kita bisa ngitung Hadirin Saking banyaknya Terus yang terakhir Ketenangan Akan datang Ketika Berbaik sangka Kepada Allah Hidup kita Akan Selalu Berdampingan Sama ujian Ya Allah Kenapa ya Kok susah banget Ya Allah Kenapa ya Kok sakit Banget Tapi kalau kita Baik sangat Sama Allah Dan kita bilang Allah Bantu kami Allah Tolong kami Nanti Allah Pasti kasih yang terbaik Dan ketenangan itu Mahal Maka Kejarlah Ketenangan itu Ketenangan itu Mahal Maka berjuanglah Untuk dapatkan Ketenangan itu Dan tenang Sejatinya kita Nanti setelah kita Berpulang Kita tinggalkan Dunia ini Dan kita Kelak Allah Masukkan ke dalam Syurganya Allah Insya' Ada yang mau bertanya Waktu dan tempat Untuk tanya jawab Dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih